Naga Beracun Jilid 23 Cin-cin, aku mendengar bahwa engkau diantar oleh setelakun untuk berguru kepada pendekar sakti si Han Bing. Tentu saja hatiku lega dan setuju sekali. Akan tetapi, beberapa bulan yang lalu, aku dan suamiku berkunjung ke Tabunjung, ternyata laikun telah menjadi ketua lahkumpang dan menurut dia, engkau hilang di daerah lokyang ini. Tentu saja aku merasa sedih dan kami berdua segera mencari dan menyelidiki jejakmu di daerah ini. Untung kami mendengar tentang peristiwa di Jigoan, betapa seorang gadis membasmi rumah pelesir dan kami curiga, lalu kami mencari kelok yang dan bertemu denganmu di jalan. Kami lalu membayangimu, melihat engkau diganggu orang-orang di rumah makan itu, Cin-cin menundukan mukanya. Kini ia mengerti semuanya dan ia sudah mempertimbangkan keadaan ibunya. Ibunya tidak dapat disalahkan, bahkan beruntung ibunya dapat berjodoh dengan seorang pendekar seperti Liko Antek. Mengingat akan sikapnya ketika bertemu dengan ibunya, betapa ia bersikap kasar dan marah, ia merasa menyesal sekali dan hatinya tertusuk keharuan, membuat kedua matanya basah. Melihat gadis itu hanya menunduk, Liuhawa mendekati. Cin-cin, kau, kau, suka memaafkan ibumu Cin-cin mengangkat mukanya. Wajahnya dan kedua matanya basah air matu yang kini menetes turun. Ibu Cin-cin anakku. Dua orang wanita itu saling tubruk dan berangkulan, bertanggisan. Liko Antek ter senyum akan tetapi dia menggunakan punggung tangan untuk menghapus dua titik air matu. Air matu kebahagiaan karena tadinya dia khawatir sekali kalau Cin-cin tetap tidak mengakui ibunya dan hal itu pasti akan menghancurkan hati istrinya dan akan menyiksanya selama hidup. Ibu dan anak itu bertangisan dan semua kekerasan yang dibentuk oleh gurunya selama belasan tahun mencair dalam hati Cin-cin dan ia pun menangis sampai mengguguk di pangkuan ibunya. Seluruh kerinduan yang bertumpuk selama ini tercurah keluar melalui tangis mereka dan di dalam tangis ini pula Cin-cin telah memaafkan semua rasa penasaran hatinya terhadap ibunya selama ini. Setelah tangis mereka meredah, Liuhawa merangkul leher putrinya, menciuminya, beraba seluruh anggota tubuh putrinya, dari lambut sampai ke kakinya. Ketika ia meraba lengan kirinya, ibu itu terisak. Cin-cin, anakku, tangan kirimu, airh, kenapa sampai begini, anakku? Apa yang terjadi dengan tanganmu? Ia menciumi ujung lengan kiri yang buntung dan dibalut kain putih itu. Dengan suara seperti anak kecil manja melapor kepada ibunya, Cin-cin berkata lirih diseling isak, Ibu, tanganku dibuntungi oleh Tianqi, Tianqi. Kau maksudkan, coa Tianqi putera coa siang li, gadis itu mengangguk dan menyandarkan mukanya di dada ibunya, menangis. Tapi, mengapa Li Kuantek berkata dengan suaranya yang tenang dan sabar? Kurasa, sebaiknya kalau Cin-cin menceritakan pengalamannya semenjak meninggalkan tabuncung kepada ibunya, Cin-cin kini sudah dapat menguasai hatinya. Kedua matanya merah dan ia memandang kepada Li Kuantek. Paman, eh, bolahkah aku menyebut ayah Li Kuantek tertawa, tawanya bebas dan keras tanda kelegaan hatinya. Hahaha, tentu saja, Cin-cin. Memang aku ini ayahmu, pengganti ayah kandungmu yang telah tewas, Maafkan sikapku tadi, ayah, tentu saja, Cin-cin. Sikapmu tadi tidak dapat ku salahkan, Sudahlah sekarang sebaiknya kau ceritakan semua pengalamanmu, Setelah engkau tadi mendengar ceritaku dan cerita ibumu, Cin-cin duduk di atas akar, dekat ibunya dan menggunakan sapu tangan menghapus air matu dari wajahnya. Atas perintah mendiang kakek Choa, aku diantar oleh susok Laikun untuk menjadi murid Paman Sihan Beng di Hangcun. Akan tetapi, ketika kami tiba di kota Jigoan, Paman Laikun bertindak curang dan keji. Aku dijualnya kepada seorang Mucikari, pemilik rumah Pelesirang HWA, Jahanam Laikun ibunya berseru dan mengepal tinju. Kalau aku tahu hal itu, ketika aku berhadapan dengannya, tentu sudah ku cekik leharnya. Tenanglah, ibu. Paman Laikun sekarang sudah tewas, ibunya memandang kepadanya. Kau, kau membunuhnya Cin-cin tersenyum dan menggeleng kepala. Aku datang berkunjung ke sana dan melihat dia menjadi ketua Hek Hoi Pang. Aku hanya membongkar rahasianya, menceritakan kepada semua orang apa yang dialakukan terhadap diriku, dan dia merasa malu-lalu membunuh diri sendiri, akah, kasehan istri dan anak-anaknya, kata Liu HWA. Lalu bagaimana kelanjutan ceritamu? Cin-cin-cin-cin menceritakan pengalamannya ketika dipaksa tinggal di rumah Pelesirang HWA, betapa ia berusaha melarikan diri ketika ia dijual kepada seorang bangsawan, betapa ia dikejar-kejar tukang-tukang pukul, kemudian ditolong oleh seorang wanita sakti yang mengambilnya sebagai murid. Siapakah wanita sakti yang menjadi gurumu itu tanya ibunya. Subo adalah Tung Hai Moli Bokswilan, ahli koantek berseru kagum. Ia seorang tokoh kangho yang amat liai, datuk dari timur selama belasan tahun aku tekun berlatih ilmu silat dari Subo. Kemudian, Subo menyuruh aku turun gunung karena menganggap pelajaranku sudah tamat dan aku mendapat tugas untuk mencari dua orang musuh Subo dan membunuhnya. Aku lalu mencari musuh pertama Suboku, yaitu Pangeran Cian Buong, ahli koantek berseru kaget. Juga istrinya terkejut karena Liu Hwa sudah mendengar dari suaminya bahwa Pangeran Kerajaan Sui yang dahulu menyuruh Serbu Hukopang adalah Cian Buong. Kenapa, Ibu? Ayah? Kenapa kalian kaget mendengar nama Cian Buong? Ingatkah engkau akan ceritaku tadi bahwa aku dan beberapa orang yang liai dibebaskan dari hukuman dan diharuskan membantu seorang Pangeran, bahkan Pangeran itu menyuruh kami menyerbu Hukopang? Pangeran itu adalah Cian Buong Hem, sungguh kebetulan sekali. Kalau begitu, Cian Buong juga musuh Hukopang, musuh kita, Ibu, akan tetapi dia sakti sekali, Cincin. Berhasilkah engkau membunuhnya Liko Antek bertanya, penuh kagum. Kalau Cincin mampu mengalahkan Cian Buong, berarti puteri tirinya ini memang luar biasa lihainya. Akan tetapi Cincin menggeleng kepalanya. Dia memang lihai, akan tetapi agaknya merasa bersalah terhadap Subo, maka dia sengaja mengalah. Agaknya aku pasti akan dapat membunuhnya kalau saja tidak dihalangi oleh Tian Qi, ketika mengucapkan nama itu, wajah Cincin mengeras dan matanya berkilat. Apa katamu? Tian Qi, putra Choa Xiangli dan Simlanqi itu malah membela Cian Buong musuh besar kita, juga musuh besarnya sendiri kata Liuhawa terheran-heran. Bahkan lebih dari itu, ibu Tian Qi telah menjadi putra Cian Buong, dan ibunya telah menjadi istri bekas pangeran itu, wah, aneh sekali. Sungguh luar biasa sekali seru Liuhawa, sukar membayangkan hal itu dapat terjadi. Kalau ia menjadi istri Li Kuantek, biarpun pendekar Xiao Lim Pai ini pernah membantu Cian Buong, adalah karena ternyata bahwa Li Kuantek bukan penjahat dan tidak membunuhi orang-orang Hek Hau Pang, bahkan menolongnya. Akan tetapi pangeran Cian Buong, dia yang menyuruh anak buahnya menghancurkan Hek Hau Pang sehingga akibatnya menewaskan pula Choa Xiangli, dan istri Xiangli itu malah menjadi istri pangeran itu. Dan Choa Tian Qi yang membela pangeran Cian Buong membuntungi tangan kirimu, cincin tanya Li Kuantek yang juga merasa terheran-heran. Cincin menggeleng kepalanya dan alisnya berkerut ketika ia menunduk dan memandang kepada ujung lengan kirinya. Dia mencegah aku membunuh Cian Buong, sehingga terjadi perkelahian antara dia dan aku. Tian Qi yang menjadi anak tiri dan murid Cian Buong, nih hai bukan nih. Akan tetapi aku berhasil mencengkeram pundaknya dengan tangan kiriku. Seketika, tangan kiriku keracunan hebat sampai menjadi hitam dan Tian Qi menggunakan pedangnya untuk membuntungi tanganku sebatas pergelangan. Katanya, kalau tidak dia buntungi tanganku, racun akan menjalar naik dan aku akan tenewos tanpa ada obat yang dapat menyembuhkannya. Ah, mengerikan kata Li Kuantek. Bagaimana mungkin engkau mencengkeram pundaknya? Malah engkau yang keracunan ayah, Tian Qi adalah seorang tok tong, anak beracun. Hal ini ku ketahui kemudian. Di tubuhnya mengeram racun yang amat hebat. Sehingga siapa saja yang memukul atau mencengkeramnya akan keracunan sendiri tanpa ada obat yang mampu menyembuhkannya. Aku ingat sekarang kata Li UHWA. Ibunya, Sim Lan Chi, adalah putri Bantok Moli, ahli racun yang tiada duanya di dunia perselatan. Tentu neneknya itulah yang membuat Tian Qi jadi seorang tok tong, bukan main anak itu, kata Li Kuantek Permanung. Sudah menjadi tok tong, menjadi anak piri dan murid Tian Buong, tentu dia menjadi seorang yang amat hebat. Baru memukulnya saja sudah mendatangkan bahaya maut bagi yang memukulnya. Akan sulit mencari orang yang akan mampu menandingi pemuda itu, jangan-jangan dah akan menjadi seorang penjahat. Akan berbahaya sekali kalau begitu. Mendiang ayahnya, Cho Asyang Li, adalah seorang pendekar dan ibunya, biarpun putri Bantok Moli, namun bukan seorang wanita jahat. Hem, setelah menjadi seorang tok tong, sadar akan kekuatan dalam tubuhnya, dan menjadi murid Tian Buong yang sakti dan kejam, memang ada kecondongan bagi pemuda itu untuk menjadi jahat. Yang jelas, Chin Chin telah menjadi korban anak beracun itu, dan kehilangan tangan kirinya, Li UHWA mengamati wajah puterinya dan Chin Chin menunduk, menarik napas panjang. Chin Chin, apakah engkau mendendam kepada Tian Qi gadis itu kembali menghela napas panjang dan menggeleng kepalanya? Sesungguhnya ibu, ketika aku kehilangan tangan kiri, aku menjadi berduka sekali dan merasa sakit hati. Akan tetapi, aku merasa yakin bahwa Tian Qi bukanlah orang jahat. Justru dia membuntungi tangan kiriku untuk menyelamatkan nyawaku, dan dia melakukannya secara terpaksa sekali. Bahkan tangan kiriku keracunan bukan karena ada menyerangku, melainkan karena aku yang mencengkeram pundaknya. Aku tidak dapat menyalahkan dia, ibu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, aku menjadi buntung karena dia, disengaja atau tidak, maka selalu ada dendam terkandung dalam hatiku. Sekali waktu, entah kapan, aku akan membalas semua ini, dan mudah-mudahan aku akan dapat membuntungi tangan kirinya, baru akan puas rasa hatiku dan tidak akan merasa penasaran lagi. Diam-diam liu Hwa merasa ngeri. Hampir ia tidak dapat mengenal puterinya yang dahulu. Merupakan seorang anak yang periang dan berhati lembut. Sekarang, ada sesuatu yang membuatnya merasa ngeri. Puterinya itu kini berwatak keras dan terdapat sesuatu yang dingin. Liko Antek menarik napas panjang. Mendengarkan penuturanmu, aku pun merasa ragu apakah benar Tian Qi menjadi seorang pemuda yang kejam dan jahat. Kalau memang engkau menganggap dia tidak bersalah, tidak semestinya kalau engkau mendendam kepadanya, cin-cin. Seorang gagah tidak pernah mendendam, hanya menentang yang jahat, siapapun dia. Kalau Tian Qi ternyata jahat, sudah sepatutnya kalau engkau menentangnya, akan tetapi kalau ternyata tidak, maka tidak baik kalau engkau mendendam kepadanya, apa yang dikatakan ayahmu benar, cin-cin. Engkau TNTU masih ingat bahwa ayah kandungmu adalah ketua Hekhoi Pang yang selalu membela kebenaran dan keadilan, juga keluarga ibumu adalah keluarga Coa yang turun-temurun menjadi pimpinan Hekhoi Pang. Bahkan ayah tirimu ini adalah seorang pendekar Siaulimpai yang terkenal selalu menentang ketidakadilan. Engkau keturunan keluarga pendekar, anakku, oleh karena itu, setelah kini memiliki ilmu kepandayan tinggi, sudah sepatutnya kalau engkau bersikap dan bertindak sebagai seorang pendekar wanita sejati, cin-cin menghela napa panjang. Ibu, biarpun Subo adalah seorang datuk yang berwata aneh dan keras, Namun karena sejak kecil aku sudah menerima pendidikan dari ibu dan ayah, maka didikan Subo tidak akan mampu membelokan watak pendekar dari hati dan pikiranku. Akan tetapi aku berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada Subo. Kalau aku tidak membalas budinya, bukankah aku sama saja dengan seorang yang tak mengenal budi, Seorang yang rendah budi tentu saja, cin-cin. Sudah sewajarnya, bahkan sudah menjadi kewajiban bu untuk membalas budi kepada Subo. Kata Ali ke antek dan ibunya juga mengangguk. Nah, karena memenuhi permintaan Subo, maka aku mati-matian mencari Tian Bu Ong dan berusaha membunuhnya. Akan tetapi, Tian Qi membela ayah kerinya yang juga menjadi gurunya dan menghalangi usahaku untuk memenuhi tugas yang diberikan Subo kepadaku, yaitu membunuh Tian Bu Ong. Akibat dari perbuatan Tian Qi, walaupun tidak dia sengaja, aku kehilangan tangan kiriku. Ayah dan ibu, tidakkah sudah sepatutnya kalau aku kelak membalas kepada Tian Qi? Dan aku pun akan berusaha memenuhi permintaan Subo, sekali lagi aku akan berusaha membunuh Tian Bu Ong akan tetapi itu berbahaya sekali, anakku. Engkau tahu sendiri betapa lihainya bekas pangeran itu. Apalagi muridnya, Tian Qi pasti akan selalu membelanya. Aku tidak takut, ibu. Dan selain itu, masih ada sebuah tugasku lagi yang diperintahkan Subo, yaitu membunuh seorang lain yang menjadi musuh Subo. Ah, betapa berat tugasmu, disuruh membunuh orang-orang pandai. Siapa lagi yang dimusuhi oleh Subo itu, cincin orang kedua yang harus kucari dan kubunuh bernama Tian Hang San, ahaha. Dia liko antek berseru kaget, juga liuh hawa terkejut mendengar disebutnya nama itu. Ayah, ibu, kalian sudah mengenal nama itu mengenal? Tentu saja kata liko antrek heran. Tian Hang San adalah seorang di antara mereka yang dikeluarkan dari penjara oleh Tian Bu Ong, dan kemudian menjadi pembantunya pula. Dialah seorang di antara kami yang menyerbu Rhek Hau Pang, dan dialah yang melakukan banyak pembunuhan di antara keluarga Rhek Hau Pang, bahkan dia hampir saja mencelakai aku, kalau saja tidak muncul ayahmu ini yang menolongku dari tangannya, kata Li Hwa. Bagus. Kalau begitu, sungguh kebetulan sekali Subo menyuruh aku membunuhnya. Dia jelas orang yang jahat kata Chin Chin penuh semangat. Dapatkah ayah dan ibu memberitahu, di mana aku dapat mencari Kin Hang San liko antek menghela nafas panjang? Ahaha, Chin Chin, bagaimanapun juga, Subo mu itu sungguh tega memberi tugas yang demikian berat kepadamu. Seorang Tian Bu Ong saja sudah merupakan lawan yang amat berat dan sukar untuk dibunuh, dan engkau masih harus menghadapi Kin Hang San dia lihai bukan main. Dia adalah putera mendi yang cuwi beng saikong. Dia lihai, jahat dan licik sekali. Bahkan mungkin dia lebih berbahaya dibandingkan Tian Bu Ong yang setidaknya memiliki keangkuhan dan kegagahan. Kami sendiri tidak tahu di mana dia sekarang berada. Tidak akan mudah mencari orang yang licik seperti iblis itu, akan tetapi, kenapa gurumu memusuhi kedua orang itu, Chin Chin? Sepanjang pendengaranku, Tung Hai Moli adalah seorang datuk besar di wilayah timur. Bagaimana ia memusuhi orang-orang yang dapat dibilang segolongan, walaupun Tian Bu Ong berasal dari keluarga kerajaan Riwayat Subo dengan Tian Bu Ong amat menyedihkan, Ibu. Mereka ketika muda saling mencinta dan akan menjadi suami istri, akan tetapi tiba-tiba Tian Bu Ong memutuskan cinta ketika mengetahui bahwa Subo datang dari keluarga golongan hitam. Hal ini menghancurkan perasaan hati Subo sehingga sejak itu, sampai sekarang, Subo tidak mau menikah, bahkan tidak mau berdekatan dengan pria. Itulah dendam Subo kepada Tian Bu Ong. Adapun mengenai Can Hang San, orang itu dahulu membunuh Su Heng dari Subo. Hanya itu yang ku ketahui. Aku tidak banyak bertanya dan hanya akan mentaati pesan Subo yang sudah melimpahkan budi kepadaku, suami istri itu saling pandang. Mereka tidak dapat menyalahkan Chin Chin, bahkan mereka merasa bangga karena Chin Chin ternyata seorang murid yang setia membela gurunya sehingga dalam. Melaksanakan tugas yang diperintahkannya, ia sampai kehilangan tangan kiri. Dan ini pun tidak membuatnya mundur, dan ia masih bertekad untuk mencari dan membunuh kedua orang musuh gurunya itu. Mari kita pulang dulu, Chin Chin. Aku amat merindukanmu dan rasanya tidak akan ada habisnya kita bicara. Nanti setelah berada di rumah, kita bicarakan tentang tugasmu itu dan ayahmu yang mempunyai banyak hubungan di dunia Kang O, tentu akan dapat membantumu mencari tahu di mana adanya Kin Hang San itu, Chin Chin menyetujui. Ia pun sejak dahulu amat merindukan ibunya, dan mengingat akan sikapnya ketika bertemu ibunya dan ayah dirinya, ia merasa malu sendiri dan ia harus dapat menyenangkan hati ibunya untuk menebus sikapnya. Yang menyakiti hati itu. Berangkatlah mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Dengan alis berkerut dan wajah muram, The Song Ki memasuki kota Lok Yang. Biarpun kota ini amat indah dan ramai, namun hati Song Ki tidak bergembira. Dia masih teringat akan kegagalannya membunuh Liko Ante karena munculnya Chin Chin. Tak disangkanya bahwa Chin Chin kini demikian lihainya. Dia yang telah digembleng oleh naga sakti Sungai Kuning Sihon Beng dan istrinya, agaknya tidak akan mudah dapat mengalahkan gadis yang tangan kirinya buntung itu. Kalau menghadapi Chin Chin sendiri saja belum tentu dia menang, apalagi kalau dia dikeroyok oleh Chin Chin, ibunya dan Liko Antek. Hatinya mengkal, akan tetapi dia menghibur sendiri. Bukankah Suhu dan Subonya berpesan agar dia tidak mendendam kepada Liko Antek? Juga, melihat sikap Liko Antek dan jawabannya, dia dapat percaya bahwa Liko Antek bukan pembunuh ayahnya, walaupun ikut menyerbu Hek Ho Wipang. Biarlah, sekali ini dia boleh melepaskan Liko Antek. Lain kali kalau kebetulan dia bertemu lagi dengan pendekar Siaw Lim Pai itu, dia akan menantangnya lagi. Tidak perlu sampai membunuhnya, asal sudah mengalahkannya saja dia sudah puas. Sekarang dia harus mulai dengan tugas yang diberikan gurunya kepadanya, yaitu mencari putri gurunya yang bernama Sye Hang Lan dan yang diculik oleh seorang wanita bernama Kua Bilan. Dia merasa heran sekali kepada Suhu dan Subonya. Ada seorang wanita menculik putri mereka, anak tunggal mereka, dan memisahkan mereka dari anak mereka selama 16 tahun, dan mereka berdua tidak mendendam kepada si penculik. Bahkan memesan kepadanya agar tidak memusuhi Kua Bilan itu, cukup menemukan kembali Sye Hang Lan. Kenapa Suho dan Subonya yang demikian gagah perkasa itu menjadi orang-orang demikian lemah? Dia sendiri berpendapat lain. Penculik itu pantas diberi hajaran. Siongki memasuki sebuah rumah makan dan setelah makan kenyang dan minum arak, kemurungannya merada dan kegembiraannya timbul kembali. Sudah beberapa bulan dia meninggalkan rumah gurunya dan selama ini, tidak banyak yang dia lakukan. Mengunjungi makam ayahnya di Dusun Tabuncung, bertemu dengan para pimpinan dan anggota Hek Hauwapang, melihat betapa laikun membunuh diri dan menolak ketika dia hendak diangkat menjadi ketua Hek Hauwapang. Kemudian pertemuannya dengan Liko Antek dan bekas istri ketua Hek Hauwapang, ibu Cin Cin, bertanding dan hampir mengalahkan mereka ketika muncul Cin Cin yang membuat dia terpaksa melarikan diri. Tidak banyak, dan tidak ada yang dapat membuat gurunya tersenyum bangga. Beberapa orang pengemis yang tadinya berkeliaran ke depan toko-toko dan mengacungkan tangan meminta sumbangan dari mereka yang berlalu lalang, kini berdiri di depan rumah makan. Seperti biasa, mereka mengharapkan dermaan para tamu rumah makan, dan ada yang mengharapkan sisa makanan yang tidak dimakan habis para tamu dan sisa itu biasanya oleh pelayan rumah makan dibagi-bagikan kepada mereka. Bermacam-macam kerb pengemis untuk mendapatkan hasil, menarik perhatian dan rasa ibah orang lain sehingga orang-orang itu akan mengulurkan bantuan dan memberi sedekah kepada mereka. Ada yang dengan suara merengek-rengek merintih menceritakan bahwa mereka kelaparan dan sejak kemarin belum makan. Ada yang entah dari mana, dapat meminjam seorang anak kecil yang digendongnya, dan ada pula yang demikian kejamnya, entah anak sendiri atau anak. Pinjaman, mencubit anak itu, sehingga anak itu menangis dan ia mengatakan bahwa anak itu kelaparan. Ada pula yang tiba-tiba saja menjadi pincang, menjadi buta dan sebagainya. Semua itu adalah usaha untuk menarik perhatian dan belas kasihan, baik dengan sungguh-sungguh, atau hanya pura-pura belaka. Bahkan ada lagi yang menggunakan care yang lebih buruk, yaitu bukan memancing belas kasihan, melainkan memancing kejijikan para tamu. Mereka ini sengaja memakai pakaian kotor dan berbau busuk, bahkan ada yang sengaja membuka dan memperlihatkan luka memborok, semua ini sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa jijik sehingga para tamu cepat-cepat memberi sedekah agar orang yang menjijikan itu segera pergi. Ketika tiga orang pengemis lain datang ke depan rumah makan, semua pengemis dengan bermacam gaya itu pun cepat-cepat pergi dengan sikap ketakutan. Seorang di antara tiga orang pengemis ini menghardik, jembel-jembel busuk, hayop pergi, atau kurmukan tulang-tulang kaki kalian sungguh lucu. Tiga orang itu berpakaian sebagai pengemis pula, tambal-tambalan dengan dasar warna hitam. Mereka sendiri pengemis, akan tetapi mereka memaki pengemis lain sebagai jembel-jembel busuk. Akan tetapi memang ada perbedaan menyolok. Tiga orang ini adalah laki-laki yang usianya antara 30 sampai 40 tahun, bertubuh sehat, bahkan nampak kokoh kuat. Dan pakaian mereka pun sama, yaitu dasarnya hitam akan tetapi terdapat tambalan di sana-sini. Mudah dilihat bahwa tambalan itu bukan untuk menambal bagian yang robe, karena pakaian hitam itu terbuat dari kain yang masih baik dan kuat. Tambal-tambalan itu memang disengaja dibuat sebagai tanda bahwa mereka adalah golongan pengemis. Inilah tiga orang di antara para pengemis yang mempunyai perkumpulan. Mereka adalah para anggota sebuah kaipang, perkumpulan pengemis, terkenal di Lokyang dan sekitarnya, yaitu Hei Kaipang, perkumpulan pengemis baju hitam. Perkumpulan ini berpengaruh sekali karena mereka memiliki anggota yang lebih dari 300 orang jumlahnya, suka melakukan pengeroyokan dan para anggotanya juga rata-rata menguasai ilmu silat. Biarpun namanya pengemis, namun mereka itu seringkali mengandalkan kekerasan memaksakan kehendak dan kalau sudah begitu, mereka itu lebih pantas disebut perampok daripada pengemis. Siongki masih minum arak dan hatinya mulai mendapatkan kembali kegembiraannya. Dia membawa bena luang cukup banyak dari gurunya, sehingga dapat memesan makanan apa saja yang disukainya. Dia tidak tahu bahwa sejak tadi seorang wanita memasuki rumah makan itu seorang diri. Wanita ini cantik dan genit. Melihat wajah dan bentuk tubuhnya, TNTU semua orang mengira bahwa usianya kurang lebih 25 tahun saja. Mukanya lonjong dengan kulit yang kutih mulus, matanya jeli dan mulutnya selalu dihias senyuman genit, tubuhnya ramping dengan pinggul besar. Wanita ini bukan lain adalah Bitok Socia. Seorang wanita petualang yang liai, yang sebetulnya sudah berusia 40 tahun, akan tetapi karena pandainya bersolek, ditambah lagi pengetahuannya tentang racun dan obat-obatan, ia masih kelihatan muda dan cantik menarik. Kita pernah bertemu di Bitok Socia ketika Cincin mengamuk di rumah Pelesirang HWA, di kota Jigoan. Rumah Pelesirang HWA yang dipimpin oleh Chiama itu pernah dikuasai oleh Bitok Socia ini, yang mempergunakan kepandaian dan juga anak buahnya, untuk menculik dan membujuk gadis-gadis dusun untuk dijadikan pelacur. Kedatangan Cincin yang mengobrak abrik rumah Pelesir ini akhirnya memaksa Bitok Socia melarikan diri dan banyak anak buahnya menjadi korban kemarahan Cincin, dibuntungi sebelah tangan mereka. Bitok Socia mengalah dan lari, bukan hanya karena ilmu kepandaian Cincin yang hebat membuatnya merasa jerih, akan tetapi karena ia tahu bahwa Cincin murid Tung Hai Moli, ia tidak berani memusuhi murid Datuk Timur yang disegani ayah angkatnya itu. Ayah angkatnya adalah Hong Kok Siang, majikan Bukit Liong San. Setelah meninggalkan rumah Pelesirang HWA di Jigoan, Bitok Socia, nona beracun cantik, Oling pergi ke Lok Yang. Petualangannya di Jigoan sudah berakhir dan kini ia mencari pengalamanan baru, sesuai dengan wataknya yang selalu haos akan petualangan. Ketika memasuki rumah makan itu, duduk dan memesan makanan, pandang matanya melihat Siong Ki dan ia segera merasa tertarik sekali. Bitok Socia memang seorang wanita yang selalu haos akan pria yang tampan, seorang yang metuk keranjang dan cabul. Dan Siong Ki memang seorang pemuda yang memiliki daya tarik cukup besar. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan dengan matanya yang bersinar tajam dan mulut yang selalu tersenyum sinis. Dagunya tebal membayangkan kekuatan, dan tubuh yang tinggi tegap itu pun nampak kokoh. Bitok Socia Oling yang baru saja mengalami kegagalan dan kekecewaan di Jigoan, kini haos akan hiburan dan ia mulai mengincar pemuda tampan yang duduk seorang diri itu dengan penuh perhatian. Bukan hanya suara saja yang mengandung getaran yang bergelombang dan dapat ditangkap oleh orang lain dari jarak jauh, juga pandang matu mengandung getaran kuat bagi orang yang memiliki kepekaan. Kalau kita memandang seseorang dari samping atau belakang dengan penuh perhatian dan terus-menerus, suatu saat orang yang kita pandang itu akan menoleh ke arah kita tanpa dia sadari sendiri, dan itulah akibat dari getaran yang terkiri melalui pandang matu kita dan akhirnya tertangkap oleh orang yang kita pandang, walaupun di bawah sadar dan membuat dia menengok. Siong Ki adalah seorang yang banyak berlatih sama di dan Sien Keng dan ia memang selalu berlatih untuk mempertajam kepekaannya. Kini ada orang memandang kepadanya penuh perhatian, tentu saja sejak tadi dia telah dapat menangkap dan dia pun pernah mengerling ke kanan dan melihat bahwa di sana duduk seorang wanita cantik yang mengamatinya dari jauh. Akan tetapi, dia tidak menanggapi. Oleh gurunya, dia dididik agar bersikap sopan dan pandai membawa diri sebagai seorang pendekar sejati, juga seorang yang banyak membaca dan mengenal kesusilaan dan kebudayaan. Tiga orang pengemis anggota Hek Ikaipang yang tadi telah mengusir para pengemis lain, kini mengamati ke dalam rumah makan dan ketika mereka itu melihat bahwa di rumah makan itu duduk belasan orang tamu, seorang di antara mereka memberi isyarat dan mereka pun masuk ke dalam rumah makan. Para pelayan yang melihat ini, tidak ada yang berani melarang walaupun mereka mengerutkan alis dan merasa tidak senang. Tentu saja menyebabkan sekali kalau ada tiga orang pengemis begitu saja memasuki rumah makan, bukan untuk membeli makanan melainkan untuk mengemis kepada para tamu. Dan para tamu agaknya adalah orang-orang lokyang. Mereka mengenal anggota pengemis Hek Ikaipang, maka tanpa banyak bantah lagi, mereka dengan sukarlah mengeluarkan uang dari saku baju dan memberi derma kepada tiga orang pengemis itu yang mengacungkan sebuah kaleng bundar. Tak seorang pun di antara para tamu menolak, dan bukan pula uang receh kecil yang dimasukkan ke dalam kaleng itu. Sejak mereka memasuki rumah makan, Siongki telah melihat mereka. Dia merasa penasaran dan heran sekali mengapa ada tiga orang berpakaian pengemis memasuki rumah makan dan keheranannya meningkat ketika tiga orang pengemis itu menerima uang dari para tamu seperti petugas-petugas pemungut pajak saja. Sama sekali bukan seperti orang minta-minta, dan melihat betapa sikap mereka itu keren, dengan alis berkerut dan mata melotot, dia pun mengerti bahwa mereka tentulah jagoan-jagoan berpakaian pengemis yang suka memaksakan kehendak, dan para tamu itu takut membuat keributan maka memberi uang tanpa banyak cakap lagi. Akhirnya, setelah berkeliling, hanya tinggal Siongki dan Bitok Siochia saja yang belum mereka datangi. Kini mereka tiba di meja Siongki dan seperti yang telah mereka lakukan pada para tamu di meja lain, seorang di antara mereka datang memegang kaleng itu menyodorkan kalengnya ke arah Siongki, sedangkan dua orang yang lain memandang kepada Siongki dengan alis berkerut dan mati melotot. Siongki balas memandang mereka bertiga. Dia sudah berhenti makan, dan dengan sikap yang tidak mengerti, dia lalu bertanya, suaranya tenang dan halus. Kalian ini mau apa Siongki mengerling ke arah wanita tadi dan melihat bahwa wanita itu memandang kepadanya dan wanita itu seperti tersenyum geli. Pengemis yang memegang kaleng, menggerakkan kalengnya sehingga terdengar bunyi uang berkerimcingan di dalam kaleng itu. Seorang pengemis yang melotot dan berhidung besar, berkata dengan suara keras, Hem, engkau tentu bukan orang sini. Sobat, kami minta sumbangan, orang kedua yang matanya sipit sekali hampir terpejam, menyeringai ketika berkata, Karena engkau tamu dari luar kota, harus memberikan dua kali lipat Siongki tidak ingin melihat keributan di situ, maka dia pun mengambil sebuah uang receh kecil dan memasukkannya ke dalam kaleng sambil berkata, Nah, ini sedekah dariku, harap cepat pergi dan jangan mengganggu ku si pemegang kaleng menurunkan kalengnya dan melihat isinya. Ketika melihat uang receh kecil itu, dia cemberut, lalu mengambil uang itu, dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah, kemudian dia berkata galak, Sobat, jangan main-main dengan kami. Kami adalah tiga orang anggota Hei Kaipang. Dengan memberi recehan kecil, engkau menghina kami orang yang mulutnya lebar ini menggerakkan tangan yang menjepit uang recehan dan uang itu pun meluncur ke atas meja Siongki dan menancap sampai hampir seluruhnya ke dalam papan meja. Hayo berikan dua potong uang perak kata si hidung dasar dengan sikap mengancam. Masih untung teman kami tidak melempar uang recehan kecil itu ke dalam kepalamu kata pula si Matusipit. Siongki masih tersenyum, akan tetapi senyumnya mengejek dan dingin, sedangkan sinar matanya mulai mencorong marah. Dengan gerakan senaknya, dia mengusap permukaan meja dan kedua jari tangannya telah berhasil mencabut uang recehan yang menancap ke atas meja. Dia mengangkat uang tembaga itu ke atas dan berkata, agaknya ku beri sepotong uang, kalian menjadi tidak puas karena bingung untuk membagi. Nah, ku bagi tiga untuk kalian masing-masing sepotong berkata demikian. Siongki menggunakan jari tangannya untuk mematah-matahkan matu uang itu menjadi tiga potong, seolah-olah uang tembaga itu hanya terbuat dari daun kering saja. Melihat ini, tiga orang pengemis itu terbelalak. Akan tetapi mereka adalah orang-orang kasar yang biasanya mau menang sendiri, apalagi mengandalkan kepandaian dan kekuatan mereka yang suka mengeroyok, maka menghadapi pertunjukan kekuatan itu, mereka bahkan menjadi marah. Bagus. Engkau ingin memamerkan sedikit kepandaianmu kepada kami? Jangan salahkan kami kalau kami mempergunakan kekerasan kata si hidung besar dan mereka bertiga bersiap untuk melakukan pengeroyokan. Pada saat itu, terdengar suara tawa merdu dari samping, disusul suara wanita. Hai hik, agaknya Hek Ikaipangcu, ketua perkumpulan pengemis baju hitam, tidak becus mengurus anak buahnya, hingga kini anak buah Hek Ikaipang bukan lagi para pengemis, melainkan para perampok yang tak tahu malu. Cih, sungguh memualkan perutku tentu saja tiga orang pengemis itu menjadi marah sekali. Kemarahan mereka kepada Siongki lenyap karena ada orang lain yang mengucapkan penghinaan hebat kepada mereka, bahkan kepada perkumpulan dan ketua mereka. Cepat mereka memutar tubuh menghadapi wanita yang mengeluarkan kata-kata tadi, sedangkan Siongki tahu bahwa mengecek itu adalah wanita cantik yang sejak tadi memperhatikan dia. Dia pun menengok dan memandang dan dia merasa khawatir. Wanita itu cantik jelita dan tidak kelihatan seperti wanita Kang O yang berilmu, bagaimana berani bersikap menghinap tiga orang pengemis itu. Diam-diam dia pun bersiap untuk melindungi kalau-kalau wanita itu terancam bahaya. Si hidung besar memandang kepada wanita itu dan dia pun merasa heran. Wanita itu cantik jelita, berani sekali menghina dia dan dua orang temannya. Apa kau bilang tadi bentaknya, karena dia masih belum percaya kalau wanita cantik ini yang tadi menghina mereka. Wanita itu, yang belum selesai makan, menggunakan sumpitnya menjepit sepotong sayur hijau dan memasukkan ke mulutnya, mengunyahnya dengan gerakan mulut yang manis sebelum menjawab. Nampaknya tenang sekali. Air, kalian belum mendengar apa yang ku katakan tadi? Sayang, ia lalu menuding mereka satu demi satu, hidungmu saja besar, dan yang itu matanya terlalu sipit, dan yang ketiga perutnya saja yang lebar, akan tetapi agaknya telinga kalian bertiga terlalu sempit dan agak tulis sehingga tidak mendengar apa yang ku katakan tadi. Nah, dengar baik-baik, aku mengatakan bahwa kalian ini hanyalah pencoleng-pencoleng kecil yang mengenakan pakaian pengemis, dan bahwa kalian bertiga tidak tahu malu, mengotorkan tempat ini dan bahwa ketua kalian tidak becus mengajar kalian. Nah, sudah dengar sekarang kemarahan tiga orang anggota Hei Kaipang berkobar, akan tetapi pada saat itu pemilik rumah makan tergopoh-gopoh lari menghampiri dan dia pun memberi hormat kepada tiga orang pengemis itu dengan membungkuk dalam. Harap Semwi, Anda bertiga, mengingat hubungan baik antara kami dengan ketua Semwi dan tidak mengadakan perkelahian di sini sehingga akan merusak tempat kami. Mendengar ucapan itu, tiga orang pengemis saling pandang, dan si hidung besar memberi isyarat kepada dua orang kawannya untuk pergi. Kami akan menunggumu di luar untuk membuat perhitungan katanya dengan nada mengancam kepada wanita cantik itu. Mereka lalu melangkah dengan wajah kemarahan karena amarah yang ditahan-tahan. Sikap dan ucapan pemilik rumah makan tadi menunjukkan bahwa dia tentu seorang penderma yang mengenal baik ketua mereka, maka kalau sampai mereka berkelahi dan merusak perabot rumah makan kemudian si pemilik rumah makan melaporkan, tentu mereka akan mendapat teguran dan hukuman. Siongki merasa heran. Bagaimana wanita itu seberani itu menghina tiga orang pengemis tadi yang sudah jelas merupakan orang-orang kasar dan jahat? Dia merasa tidak enak. Bagaimanapun juga tiga orang pengemis itu tadi menghina dia, wanita itu mencampuri untuk membelanya. Kalau sampai nanti wanita itu diganggu, bagaimana ia dapat mendiamkan saja? Biarpun dia sudah selesai makan, dia tidak segera membayar harga makanan dan pergi, melainkan menanti sampai wanita itu selesai makan dan membayar, dia pun membayar dan setelah wanita itu bangkit dan keluar, baru dia keluar pula dari rumah makan itu. Wanita itu hanya mengerling dan tersenyum saja kepadanya, tanpa mengeluarkan kata-kata. Siongki semakin heran dan juga kagum. Dari dalam rumah makan saja sudah nampak betapa tiga orang pengemis tadi menanti di luar rumah makan dan banyak orang bergerombol di sana, tanda bahwa banyak yang hendak jadi penonton, atau mungkin tiga orang pengemis itu mengumbar suara mengatakan bahwa mereka hendak menghajar seorang wanita yang berani menghina mereka, sehingga banyak orang ingin menonton. Akan tetapi, wanita itu sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan tersenyum-senyum manis. Setelah wanita itu tiba di luar, suasana menjadi ramai dan tegang, dan Siongki menyelinap di antara para penonton, siap untuk melindungi wanita itu. Akan tetapi, wanita itu dengan langkah yang tenang dan berani menghampiri tiga orang pengemis yang sudah menanti di situ dengan sikap pengis, sedangkan para penonton sudah mengatur jarak agar tidak terlalu dekat dengan mereka. Air, kalian masih berada di sini menantiku? Bagus, memang kalian ini harus berlutut. Minta ampun dulu kepadaku, baru boleh pergi, kata wanita itu dan Siongki diam-diam mengeluh. Wanita ini ternyata seorang yang amat berani menghina orang sehingga mendekati sombong. Sama dengan mencari penyakit. Andai kata ia seorang laki-laki, tentu Siongki tidak akan mau memperdulikannya lagi dan biar saja manusia sombong itu berkelahi melawan tiga orang pengemis sombong. Akan tetapi ia seorang wanita dan dia harus membelahnya. Sikap memandang rendah dan ucapan meremehkan dari wanita itu membuat tiga orang pengemis tak mampu menahan kesabaran mereka lagi. Si mulut lebar sudah melangkah maju dengan kedua tangan di kepala. Perempuan sombong, kurontokan gigimu mentaknya sambil menyerang dengan tamparan ke arah mulut wanita itu. Akan tetapi, dengan sekali gerakan saja, wanita itu menarik tubuh atas ke belakang sehingga tamparan itu mengenai angin dan ia pun tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang rapi dan putih. Hem, sayang gigiku yang rapi ini kau rontokkan. Kalau gigimu yang jelek dan kotor itu patut dirontokkan, tiba-tiba saja, kaki wanita itu sudah bergerak cepat seperti kilat menyambar dan diangkat tinggi ke atas. Krak mulut itu dihantam sepatu dan rontoklah beberapa buah gigi si mulut lebar dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Dia terjengkang dan mengusap darah dari mulutnya. Sedangkan para penonton menjadi terkejut dan kagum. Juga Song Ki diam-diam mencela diri sendiri yang kurang waspada, memandang rendah wanita cantik itu yang ternyata sama sekali tidak membutuhkan perlindungan darinya, kalau hanya menghadapi gangguan pengemis mulut besar itu saja. Akan tetapi kini pengemis yang roboh itu sudah meloncat bangun dan mencabut sebatang golok yang tadinya diselitkan diikat pinggang. Dua orang pengemis lainnya juga sudah mencabut golok mereka dan kini tiga orang itu menghadapi wanita cantik itu dari depan, kanan dan kiri. Melihat ini, kembali Song Ki merasa khawatir dan dia sudah melangkah maju ke depan. Hem, kalian ini tiga orang laki-laki mengancam wanita dengan senjata tajam? Sungguh tidak adil dan sungguh curang, menunjukkan bahwa kalian memang hanya pengecut-pengecut besar yang beraninya hanya men keroyokan melihat majunya Song Ki, Bitok Syociater senyum manis. Tadi dalam rumah makan ia sudah melihat betapa pemuda tampan gagah yang menarik perhatiannya itu mematah-matahkan sekeping uang dengan mudah, tanda bahwa dia bukan seorang pemuda biasa. Dan kini, tepat seperti dugaannya, pemuda itu maju membelanya. Tentu saja hatinya semakin kagum dan tertarik. Si hidung besar segera memutar goloknya dan mementak Song Ki. Engkau berani mencampuri berarti sudah bosan hidup dia pun sudah menyerang dengan goloknya, akan tetapi dengan mudah Song Ki mengelak. Si mulut lebar yang kini menjadi si mulut tompong karena giginya rontok, dibantu oleh si mati sipit, sudah menyerang dengan golok mereka, mengeroyok Bitok Syociya. Song Ki ingin cepat-cepat menjatuhkan si hidung besar agar dia dapat membantu wanita itu. Maka ketika untuk keempat kalinya golok menyambar, dia tidak mengelak seperti tadi, melainkan dia bahkan mendahului dengan langkah ke depan, tangannya bergerak menyambut dengan pukulan ke arah pergelangan tangan yang memegang golok, dari samping sedangkan tangan kirinya mendorong dengan telapak tangan terbuka ke arah dada lawan. Si hidung besar tidak mengira bahwa lawan berani menyambut serangannya seperti itu, dan ketika lengannya terkena pukulan tangan kiri lawan, seketika lengan itu menjadi lumpuh dan goloknya terpental, dan di detik lain, dadanya terkena hantaman dengan tangan terbuka. Dia pun terjengkang dan terbanting roboh, ketika bangkit duduk, dia memegangi dadanya karena dada itu terasa sesak, sukar bernapas. Ketika Syongki membalik hendak membantu wanita tadi, dia pun tertegun. Bukan main wanita itu. Dengan tangan kosong saja, wanita itu bukan hanya mampu menandingi dua orang pengeroyoknya, bahkan kini nampak ia menghajar mereka dengan tendangan-tendangan kakinya. Dua orang itu dibuat seperti dua buah bola saja, ditendangi jatuh bangun dan akhirnya mereka tidak mampu melawan lagi, muka mereka bengkak-bengkak dan berdarah karena beberapa kali disambar sepat wanita itu. Hanya si Matusipip yang masih dapat berdiri dan terengah-engah, namun dia memaksa diri. Memandang wanita itu yang berdiri sambil bertolak pinggang dan tersenyum kepadanya. Lalu dia bertanya, kami mengaku kalah. Siapakah namamu? Nona wanita itu tersenyum mengejek dan mengerling kepada Syongki yang masih memandang kagum. Kalian hendak mengadu kepada ketua kalian? Boleh, boleh. Katakan saja bahwa Nona O yang menghajarmu. Nah, pergilah kalian bertiga sebelum berubah pikiranku dan kalian tidak akan dapat kuampuni lagi. Tiga orang pengemis itu pergi dengan kepala tunduk dan di Tok Syocia segera menghampiri Syongki dan mengangkat kedua tangan ke depan dada. Dengan sikap ramah dan manis ia pun memberi hormat yang segera dibalas oleh Syongki. Terima kasih atas pertolonganmu, Tai Hiap, katanya dengan suara merdu. Disebut Tai Hiap, pendekar besar, Syongki tersenyum. Harap Nona tidak menyebut Tai Hiap kepadaku. Engkau sendiri memiliki kepandayan yang hebat, Nona. Aku merasa malu telah salah duga sehingga lancang mencampuri urusan itu. Padahal aku tahu sekarang bahwa Nona sama sekali tidak memerlukan bantuanku. Ah, engkau tidak mengerti, Tai Hiap. Aku memang membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan bantuanmu. Engkau tidak mengenal siapa Hek Ika Ipang. Mari kita bicara di tempat sunyi, akan ku ceritakan kepadamu. Di sini banyak orang dan tidak leluasa. Syongki mengangguk. Memang dia belum mengenal macam apa Hek Ika Ipang itu, dan mengapa pula wanita yang lihai ini mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya. Mereka lalu meninggalkan tempat itu. Kalau engkau tidak berkeberatan, kita dapat bicara di ruangan dalam rumah penginapan di mana aku bermalam, Tai Hiap, kata O Ling. Karena tidak mengenal tempat lain agar mereka dapat bicara, Syongki hanya mengangguk. Ketika melakukan perjalanan menuju ke rumah penginapan yang besar itu, Bitok Syo Chia O Ling berbisik, seperti sudah kuduga, kita dibayangi orang. Mereka tentulah para anggota Hek Ika Ipang. Biarlah, kita pura-pura tidak tahu saja, Syongki melirik dan benar saja. Ada empat-lima orang yang membayangi mereka secara berpencar, bercampur dengan orang-orang yang berlalu-lalang di kedua tepi jalan raya itu. Setelah mereka memasuki rumah penginapan, O Ling mengajak Syongki berbicara di ruangan dalam, sebuah ruangan yang memang disediakan untuk para tamu. Ruangan ini cukup luas dan kebetulan pada saat itu tidak terdapat tamu lain. Nah, di sini kita dapat berbicara dengan leluasa, kata wanita itu. Akan tetapi sebelum itu, apakah tidak sudah tiba waktunya kita saling berkenalan? Namaku O Ling dan aku berasal dari Liong San, Bukit Naga, Syongki menjawab, namaku di Syongki dan aku berasal dari Dusun Tabuncung. Karena ia belum tahu pemuda itu termasuk golongan apa, maka O Ling tidak bertanya lebih mendalam. Ia sendiri belum berani mengakui bahwa ia adalah putri Angkatau Kok Sian, Datuk Besar dan majikan Liong San. Nah, sekarang kita telah berkenalan. The Tai Hiap Harap Nona jangan menyebut Tai Hiap kepadaku, rasanya janggal dan tidak enak, O Ling tersenyum manis. Baiklah, setelah kita berkenalan dan melihat bahwa engkau lebih muda dariku, bagaimana kalau aku menyebutmu Xiaote, adik, saja dan engkau menyebut aku Cici, kakak perempuan Syongki tersenyum, bagaimana engkau tahu bahwa aku lebih muda darimu, karena melihat keadaan dirimu, belum tentu kalau aku lebih muda, Syongki tentu saja dapat menduga bahwa wanita itu lebih tua darinya, akan tetapi dia memang pandai membawa diri dan pandai menyenangkan hati orang. Ucapannya itu walaupun hanya sekedarnya namun jelas telah membuat wajah O Ling berseri saking girangnya. Wanita mana yang tidak akan berseri wajahnya kalau dikatakan bahwa ia nampak jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Aku yakin bahwa aku lebih tua darimu, Syauk Teh, walau hanya beberapa tahun mungkin. Akan teh tapi itu tidak penting sekali, bukan? Kalau boleh aku mengetahui, engkau dari mana dan hendak ke mana? Apakah engkau mempunyai keperluan khusus datang ke Lok Yang ini? Syongki menggeleng kepala. Tidak mempunyai keperluan khusus, aku baru saja memasuki Lok Yang dalam perjalananku merantau dan mencari pengalaman hidup. Baru pagi tadi aku datang ke sini dan kebetulan terlibat peristiwa dalam rumah makan tadi, air, kalau begitu, kenapa tidak menginap saja di rumah penginapan ini, desiawata? Di sini tempatnya bersih dan cukup murah. Dan tahukah kau, kita mempunyai banyak persamaan. Aku sendiri pun sedang merantau, atau katakanlah berpesiar mencari pengalaman hidup dan meluaskan pengetahuan. Kalau Engka suka, kita dapat menjadi teman seperjalanan ucapan itu dikeluarkan secara wajar sehingga Syongki tidak merasakan suatu kelainan, walaupun penawaran seperti itu dari seorang wanita kepada seorang pria sebetulnya tidaklah pada tempatnya. Soal itu mudah, Oh Cici, sekarang aku ingin mendengar tentang Hek Ika Ipang. Hek Ika Ipang adalah perkumpulan pengemis di Lok Yang dan sekitarnya yang terkenal. Ketuanya berjuluk Hek Ixien Kai, pengemis sakti baju hitam, yang terkenal lihai. Pengaruhnya besar sekali karena selain ketuanya sakti, juga anak bubihnya yang berjumlah ratusan orang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Jangankan orang-orang biasa, bahkan tokoh-tokoh Kang Ong tidak berani main-main terhadap mereka, dan para pejabat daerah pun mempunyai hubungan baik dengan para pimpinannya. Hem, pantas saja anak buahnya bersikap demikian ugal-ugalan. Kekuasaan itu agaknya membuat mereka menjadi sewenang-wenang, kata Siongki. Akan tetapi, kalau Engka sudah tahu keadaannya seperti itu, mengapa tadi Engka sengaja memancing keributan dengan mereka, enci wanita itu tersenyum dan mengamati wajah Siongki dengan pandang macu begitu mesara dan manis, membuat pemuda itu merasa mukanya menjadi panas dan tersipu. Tadinya aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Akan tetapi melihat mereka mengganggumu dan melihat Engkau memiliki kepandaian ketika Engkau mematahkan sekeping uang itu, timbul keberanianku untuk menentang mereka. Memang sudah lama aku mendengar akan kesewenang-wenangan mereka, dan aku ingin tahu sampai di mana kelihayan ketuanya. Karena itulah, aku mohon bantuanmu, Siawte, karena aku yakin bahwa urusannya tidak hanya sampai di sini saja. Tadi Engkau melihat sendiri bahwa kita dibayangi orang, TNTU tak lama lagi ketuanya akan menghubungi kita dan aku memerlukan bantuanmu untuk menghadapi mereka. Tentu saja kalau Engkau suka dan berani, Siongki adalah murid naga sakti Sungai Kuning, tentu saja telah menguasai ilmu silat yang tinggi, juga dia diberi pelajaran kebudayaan dan sastra, akan tetapi dia baru saja keluar dari perguruan dan sama sekali tidak mempunyai pengalaman menghadapi akal dan tipu muslihat. Orang-orang Kang Ou yang licin dan cerdik. Maka, dia pun tidak merasa bahwa ia sedang dibujuk secara cerdik sekali oleh wanita yang tergila-gila kepadanya itu. Kalau saja Oling tidak mengeluarkan ucapan kalimat terakhir itu, tentu dia akan meragu, karena dia merasa tidak mempunyai urusan dengan Hei Kaipang. Akan tetapi, wanita itu seolah menantangnya ketika mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk menghadapi Hei Kaipang, kalau dia berani. Kata-kata kalau dia berani inilah yang mencambutnya dan seolah memaksanya untuk tidak dapat menolak unuran tangan wanita itu. Ong Cici, tentu saja aku berani dan kalau memang pihak Hei Kaipang hendak memperpanjang urusan di rumah makan tadi, aku TNTU akan membantumu, kalau begitu, sebaiknya sekarang juga aku memesankan sebuah kamar untukmu, Siau T. kata wanita itu dengan sikap gembira dan ia pun memanggil seorang pelayan rumah penginapan. Ketika pelayan itu datang, ia memesan sebuah kamar lagi untuk Siongki dan dengan sikap seperti tidak sengaja, ia minta sebuah kamar yang berdekatan dengan kamarnya untuk pemuda itu. Pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut di luar rumah penginapan dan seorang pelayan berlari datang memasuki ruangan itu. Nona ada orang-orang dari Hei Kaipang datang mencari Nona, jelas bahwa pelayan itu nampak ketakutan. Oling tersenyum tenang dan menoleh kepada Siongki. N.A., tepat seperti dugaanku. The Shou Te, sebaiknya kasihpan dulu buntalan pakaianmu ke dalam kamarmu, baru kita menemui mereka, Siongki menyetujui, menyimpan buntalan pakaiannya dalam kamar yang sudah dipersiapkan untuknya, kemudian dia keluar lagi sambil membawa pedang sengkong kiam yang digantung di pepungunya. ternyata Oling sudah menantinya, dan wanita ini pun agaknya sudah siap-siaga. Sepasang goloknya juga terselip di belakang punggung sehingga ia nampak cantik dan gagah sekali. Bagus, engkau sudah membawa pedangmu, Siaw Te. Kita harus siap-siaga, siapa tahu kita akan terpaksa menggunakan senjata menghadapi mereka, keduanya lalu keluar dan depan rumah penginapan itu nampak lengang. Para tamu dan para pelayan rumah penginapan itu sudah menjauhkan diri bersembunyi, agaknya tidak ingin terlibat. Di pekarangan rumah penginapan itu nampak belasan orang berpakaian serbah hitam yang bertambal-tambalan, dipimpin oleh seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh tinggi besar dan yang bersikap garang. Akan tetapi, ketika mereka semua melihat munculnya Oling dan Siongki mereka bersikap hormat, bahkan si tinggi besar yang garang itu cepat melangkah ke depan dan mengangkat kedua tangan ke depan dada ke arah Oling dan suaranya terdengar lantang namun hormat. Apakah kami berhadapan dengan Bitok Siocia dari Liong San Oling tersenyum mengejek. Kalau benar kalian mau apa? Mau memperpanjang urusan di rumah makan itu? Mau mengeroyoku? Majulah dan sekali ini, aku tidak akan bersikap lemah, akan ku penggal leher kalian semua kata Oling dan sikapnya ini membuat Siongki bergidik. Kiranya wanita itu dapat pula bersikap keras dan keji kalau perlu. Akan tetapi, memang para pengemi palsu ini patut dihajar, pikirnya. Dihardi seperti itu, sekali ini para pengemis itu sama sekali tidak kelihatan marah, bahkan kelihatan gentar. Kembali si tinggi besar memberi hormat. Harap Siocia sudi memaafkan tiga orang anak buah kami yang seperti buta tidak mengenal bahwa Nona adalah bitok Siocia dari Liyong San. Mendengar peristiwa tadi, Pangcu, ketua, kami marah sekali dan tiga orang itu telah menerima hukuman. Pangcu adalah sahabat baik dari majikan Liyong San, maka sekarang Pangcu mengutus kami untuk mengundang Nona ke tempat kami, di mana Pangcu akan menyambut sendiri untuk mohon maaf kepada Siocia, luar biasa sekali, pikir Siongki. Setelah mendengar nama julukan Oling, yaitu bitok Siocia, para pengemis itu menjadi ketakutan, bahkan ketuanya sendiri yang mengundangnya untuk memohon maaf. Dia tidak tahu siapakah majikan Liyong San dan belum pernah mendengar nama julukan Oling. Gurunya tidak pernah bercerita tentang majikan Liyong San, walaupun ada beberapa orang Datuk Kang Oling yang dia dengar dari keterangan suhunya. Oling menoleh kepadanya. Bagaimana, Siawete? Hek Ikaipang mengundang kami, perlukah kami menerima undangan itu dan datang ke S. Arang Hek Ikaipang untuk menemuinya Siongki tersenyum girang. Bagaimanapun Juk, wanita ini amat menghargainya dan telah mengangkatnya dalam pandangan para anggota Hek Ikaipang. Dia bertanya, Apakah Hengkau mengenal Pangcu itu? Encik aku hanya pernah mendengar namanya. Ayahku yang mengenalnya. Sebetulnya, aku tidak senang diundang seperti ini. Kenapa bukan dia saja yang datang ke S. ini kalau hendak minta maaf? Akan tetapi, mengingat dia teman ayahku, dan aku di pihak yang lebih muda, sebaiknya kalau kita pergi ke sana, hendak kulihat apa yang hendak dia katakan, kalau begitu, baik, kita pergi saja, kata Siongki. Para anggota Hek Ikaipang merasa heran melihat wanita itu hendak pergi bersama pemuda yang tidak mereka kenal, akan tetapi mereka mendengar bahwa tadi pemuda itu yang menimbulkan keributan dengan anak buah Hek Ikaipang. Karena yang mengajak pemuda itu adalah Bitok Socia, mereka pun tidak ada yang berani membantah. Si tinggi besar itu segera berkata, Siocia, Pangcu telah mengirim sebuah kereta untuk menjemput Siocia, dia memberi isyarat dan sebuah kereta kecil ditarik dua ekor kuda. Memasuki pekarangan itu dari luar. Kereta itu cukup bagus, seperti kereta milik seorang pembesar saja. Bukan main, pikir Siongki. Pengemis mempunyai kereta berkuda dua untuk menjemput tamu. Dengan sikap angkuh di Tok Socia, naik ke dalam kereta bersama Siongki dan kusir kereta lalu menjalankan kudanya, diikuti oleh belasan orang anggota Hei Kaipang. Setelah kereta dan para pengiringnya meninggalkan pekarangan itu, barulah para tamu dan pelayan rumah penginapan berani keluar dan peristiwa itu tentu saja menjadi percakapan orang. Baru mereka tahu bahwa wanita cantik yang hanya dikenal sebagai Ong Socia di rumah penginapan itu adalah seorang wanita yang dijemput kereta oleh ketua Hei Kaipang, berarti tentu saja bukan wanita sembarangan. Apalagi setelah berita tentang peristiwa perkelahian di depan rumah makan itu tersiar, semua orang memberitakan bahwa Ong Socia adalah seorang wanita perkasa. Kereta itu keluar dari Lok Yang, menuju sebuah bukit kecil. Sarang Hei Kaipang berada di lereng bukit ini, dan di sepanjang jalan mendaki bukit, nampak para anggota Hei Kaipang berdiri di tepi jalan. Diam-diam Song Ki harus mengakui bahwa perkumpulan pengemis itu memang kuat, mempunyai banyak anak buah yang agaknya teratur seperti pasukan saja. Kalau tadinya Song Ki mengkhawatirkan adanya perangkap yang diatur oleh ketua perkumpulan itu, kini bahwa kekhawatirannya itu keliru. Agaknya nama besar Bitok Shio Chia sudah cukup menjadi jaminan, sehingga timbul keinginan tahu siapa sebenarnya wanita ini dan sampai di mana keliru rayanya, maka namanya sempat membuat pimpinan Hei Kaipang yang demikian besarnya menyambutnya dengan sikap hormat. Hei Sin Kai sendiri keluar menyambut ketika kereta berhenti di depan sebuah bangunan yang sama sekali tidak pantas menjadi rumah pengemis. Perkampungan itu pun tidak ada tanda-tandanya menjadi perkampungan pengemis. Bangunan-bangunannya dari tembok. Agaknya hanya pakaian mereka saja yang berbau pengemis, karena penuh tambalan. Apalagi bangunan di tengah, di depan mana kereta berhenti, merupakan bangunan yang megah. Kakek yang menyambut mereka itu bertubuh tinggi kurus, berusia 50 tahun lebih. Mukanya kuning sehingga melihat tubuh tinggi kurus itu, dia lebih mirip seorang yang berpenyakitan, yang tidak sehat. Dia membawa sebatang tongkat mengkilap berwarna hitam, dan pakaiannya yang serbah hitam itu terbuat dari sutra yang halus dan mahal. Sepatunya juga hitam mengkilat. Berbeda dengan pakaian anak buahnya, tidak nampak sedikit tambah lampun di bajunya. Dia lebih mirip seorang hartawan berpakaian sutra hitam daripada ketua pengemis. Begitu Bitok Siochia turun dari kereta, Hek Isinkai menyambutnya dengan tertawa bergelak. Hahaha, engkau kah Bitok Siochia? Sungguh pantas. Engkau menjadi putri O Koksian, karena engkau ternyata memiliki keberanian yang besar paman tentulah Hek Isinkai Masiu, pendiri Hek Ikaipang. Pernah aku mendengar nama paman dari ayah, kata O Ling. Hahaha, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan ayahmu. Dan inikah pemuda yang membuat ribut di rumah makan itu? Siapakah ini, Nona O? Sahabatmu, ataukah tunanganmu kalau orang lain ditanya tentang tunangan mungkin akan marah. Akan tetapi tidak demikian dengan O Ling. Ia malah tersenyum senang. Dia bernama The Siongki, seorang sahabatku yang baru, paman. Bukannya yang membuat ribut di rumah makan, melainkan tiga orang anak buahmu yang tak tahu diri. Aku yang menjadi saksi bahwa anak buahmu yang bersalah, ketua itu menggerakkan tangan dengan tidak sabar. Aku tahu, aku tahu, dan aku telah menghukum mereka. Engkau dapat melihatnya sendiri nanti. Nah, O Sio Chia, dan engkau tesicu, orang gagah de, silakan masuk. Kalian menjadi tamu-tamu kehormatan kami hari ini, lega karena mendapat sambutan yang demikian hormat dan pihak Kaipang itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap bermusuh. Siongki bersama O Ling memasuki rumah besar itu dan mereka dipersilakan masuk ke ruangan tamu yang besar, di mana ternyata telah dipersiapkan meja besar untuk pesta makan minum. Meja itu besar, akan tetapi karena hanya sebuah dan berada di ruangan tamu yang luas, maka tampak kecil. Hek Isin Kainasiu mempersilahkan mereka berdua duduk menghadapi meja besar. Dia sendiri menemani mereka. Agaknya, ketua ini benar-benar menghormati kedua orang tamunya. Buktinya, tidak ada di antara pembantu-pembantunya yang ikut duduk menghadapi meja itu. Setelah dua orang tamunya duduk, Pang Cu itu bertepuk tangan. Seorang penjaga memasuki ruangan dan Hek Isin Kai mengeluarkan perintah. Seret tiga orang anggota yang memikin malu tadi masuk penjaga pergi dan tak lama kemudian, dikawal oleh tiga orang anggota Kai Pang, masuklah tiga orang itu. Mereka terhuyung-huyung dan Sungki melihat betapa tiga orang pengemis yang mengganggunya di rumah makan tadi, dalam keadaan menyedihkan, tersungkur dan berlutut. Pakaian mereka koyak-koyak dan berlepotan darah, dan terutama sekali di bagian punggung. Dia mengerti bahwa tiga orang itu telah menerima hukuman cambuk yang membuat kulit punggung mereka pecah-pecah berdarah. Nah, inilah mereka, Nona O. Sekarang terserah kepada Nona dan Si Chu, apa yang harus kami lakukan dengan mereka? Membunuh mereka atau mengampuni mereka? Tanya ketua perkumpulan pengemis itu. Mendengar ini, tiga orang pengemis yang sekarang sudah kehilangan kegarangan mereka itu berlutut menghadap ke arah dua orang muda itu dan si hidung besar mewakili kedua orang temannya, berkata dengan suara gemetar. Nona, kami mohon ampun. Bitok Sioccia tersenyum mengejek. Khawatir kalau wanita itu minta agar mereka dibunuh. Siongki cepat berkata, mereka sudah menerima hukuman. Sudahlah, Pangcu, urusan ini tidak perlu diperpanjang lagi. Mendengar ini, Bitok Sioccia tersenyum lebar, lalu mengangguk-angguk. Pangcu, The Siote sudah mengambil keputusan dan aku pun setuju, terima kasih, Nona, terima kasih, si cu tiga orang itu berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Bahwa mereka keluar dan suruh hidangkan makan minum kata ketua Hei Kaipang kepada tiga orang pengawal. Mereka semua keluar dan tak lama kemudian, gadis-gadis manis datang membawa hidangan. Kembali dan dilayani oleh lima orang gadis cantik yang sama sekali bukan jembel. Ini lebih tepat dinamakan pesta yang diadakan seorang bangsawan atau hartawan, bukan pemimpin orang jembel. Setelah makan dan minum dengan gembira, Hei Isien Kai menyuruh pelayan membersihkan meja, kemudian dia berkata, Oh Sioccia dan Gesicu, kami merasa gembira sekali bertemu dengan orang-orang muda yang lihai seperti kalian. Apalagi mengingat bahwa Oh Sioccia adalah putri sahabat kami, dan karena Gesicu sahabat Oh Sioccia berarti sahabat kami pula. Kalian lihat bahwa kami selalu suka bersahabat dengan orang-orang lihai di dunia Kang Oh Oh Sioccia sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu sahabat Oh Kok Sian. Setiap kali kami saling jumpa, kami pasti membicarakan ilmu silat dan latihan Karena engkau merupakan putrinya, maka biarlah kuanggap engkau mewakili ayahmu dan aku ingin sekali melihat sampai di mana kini kemajuan ilmu silat dari majikan Leong San. Hahaha sikap suon rumah itu wajar dan ramah, sama sekali bukan merupakan tantangan untuk berkelahi.